Presiden Jokowi langsung merespon wacana hak angket penyenggaraan pemilu yang dilontarkan Capres No. 3 Ganjar Pranowo. Jokowi bergerak cepat dengan mengangkat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri di Kabinet. Respon itu untuk mengantisipasi kekuatan politik jika Parlemen nantinya mendukung pasangan 03 dengan 01 bergabung pemirsa. Kini dengan bergabungnya Demokrat ke dalam koalisi Gerindra, Golkar, dan PAN akan seperti apa peluang hak angket bisa lolos di DPR untuk membahasnya telah bergabung. Bersama kami ada pakar politik yaitu ada nanti kita masih menunggu yaitu ada Mas Hanta Yuda kemudian juga ada pakar hukum tata negara Bang Margarito Kamis yang saat ini hadir bersama kami dan juga ada Ketua MK Prode 2013 hingga 2015 yaitu ada Pak Hamdan Zulfa. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore, Tisya, Andro, Pak Magarito. Selamat sore, Hanta. Pertama kita ingin ke Mas Hanta terlebih dahulu jika hak angket akan didorong di DPR bukankah partai pendukung yang saat ini ada yaitu partai 01 dan juga 03. Kalau mereka bergabung akan lebih besar jumlahnya dibandingkan partai yang saat ini mendukung 02 Mas Hanta. Akan seperti apa nanti proyeksinya ke depan? Ya, peta parlemen hari ini Tisas kita melihatnya dalam dua perspektif, dua kacamata. Di atas kertas dan realitas. Di atas kertas dengan bergabungnya partai demokrat, koalisi pendukung pemerintahan Jokowi Maruf Amin itu sudah sangat tambun. Hanya PKS praksis yang berada di luar pemerintahan yang tidak dapat jatah menteri yang angka PKS itu 8,7 persen. Artinya kekuatan di parlement pendukung pemerintahan Jokowi itu 91,3 persen. Itu di atas kertas. Tetapi realitas per hari ini, tadi data yang disampaikan di prolog TV One tadi, sebenarnya hanya 261 dari 575. Artinya sekitar 45 persen yang betul-betul bisa diandalkan, yang solid berada di dalam dukungan, mendukung penuh di dalam kendali tanda petik Pak Jokowi. Sehingga dalam posisi ini sebenarnya belum aman. Dalam konteks ini belum aman. Kalau ternyata ada wacana angket dan sebagainya, itu bisa jadi. Di luar kita bicara tentang durasi waktu, apakah memungkinkan. Tapi dari kalkulasi hitung-hitungannya memang belum mayoritas. Yang ketiga, ini yang poin yang ingin saya sampaikan. Tetapi Tisa, jangan lupa di atas kertas realitas tapi ada potensi mobilitas partai-partai. Satu sisi, dinamika peta parlemen per hari ini, Pak Jokowi punya kepentingan untuk sok lending. Ingin Husnul Khotima dalam mengakhiri pemerintahannya. Pak Prabowo akan mengawali pemerintahannya, ingin membutuhkan pemerintahan yang kuat. Sehingga kemungkinan besar mereka akan mengajak, menggoda, mengakomodir partai-partai di luar pemerintahan. Nah ini yang saya kira, nanti dinamikanya di sini, di titik ketiga ini. Satu sisi ada kebutuhan dan sistem presidensial multi-partai ekstrim saat ini, supaya tidak deadlock, supaya tidak ada jalan buntu, dibutuhkan tambahan dukungan di parlemen. Nah, di saat ini, kan yang akan pemerintahan punya kekuasaan yang bisa ditawarkan. Sementara partai-partai yang diasumsikan di luar pemerintahan, tapi ada menteri pada saat ini seperti PKB, seperti partai Nasdem, dan sebagainya mereka punya motif juga. Tiga motif. Kalau ditukarkan dukungannya bergabung dengan pemerintahan, pasti mengincar tiga hal. Satu, kursi kekuasaan, menteri, dan lain sebagainya. Kedua, adalah kepentingan ekonomi politik, bisnis, itu para ketua umum yang berbisnis juga punya kepentingan. Kalau mereka di luar pemerintahan, akan terganggu. Ketiga adalah legal protection, untuk perlindungan hukum. Jadi ada tiga hal ini, di luar pemerintahan, secara ada kasus hukum yang terancam, bisnisnya terancam, penting di dalam pemerintahan. Nah, tarik menarik ini yang akan mengubah pola apakah nanti menuju seperti yang di atas kertas tadi, atau bertahan sampai 45 persen. Nah, isu yang isu kita pada hari ini, Pilpres bergeser ke Senayan, saya melihat, Tisa, nanti ada dua pakar hukum Tata Negara yang bicara, apakah mungkin soal isu kecurangan ini, apakah kita tahu bahwa setiap Pilpres ketika Pak SB menang, Pak Jokowi menangkan, ada juga. Yang kedua, apakah signifikan bisa merubah dengan selisih yang sangat jauh gapnya itu. Dan yang ketiga, apakah memungkinkan waktu yang tinggal 8 bulan. Nah, kalau itu misalnya tidak memungkinkan, sedikit saya ingin menambahkan, tiga sebenarnya yang dibidik secara politik, atau tujuan isu ini yang bergulir, yang akan dibidik, tujuan tiga motif. Satu, ini adalah dalam rangka satu persepsi, membangun persepsi. Yang kedua adalah konsolidasi oposisi. Dan yang ketiga, saya mencatatnya adalah dalam rangka untuk mendapatkan posisi kursi. Nah, membangun persepsi apa? Satu, kalau ada isu ini bergulir, digeser ke Senayan, maka bisa dibangun isu untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Mosi tidak percaya agenda untuk perlawanan atas hasil pemilu. Itu targetnya. Soal hak angket tercapai atau tidak, paling tidak ada persepsi itu yang akan dibangun. Mungkin partai-partai yang tidak mengincar kursi, Menteri akan posisi di sini. Yang kedua, butuh isu untuk mengkonsolidasikan partai-partai dual pemerintahan, terutama 01-02. Tidak ada isu, kecuali isu ini. Kalau isu ini terus bergulir, maka ada potensi pendukung Ganjar Parnawa dan pendukung Anies Baswedan, punya isu untuk kemungkinan tetap bersatu di dalam koalisi, tanda petik koalisi oposisi. Mesela kita tahu, dalam sejarahnya tidak ada koalisi oposisi yang bertahan lama. Dulu ada KMP, tapi tidak lama juga. Nah, yang ketiga, ada sebagian partai seperti Nas dan PKB. Saya kira juga bisa jadi isu ini meninggikan posisi tawar partai-partai yang di 01 atau 03, untuk semakin besar posisi tawarnya tinggi, kemungkinan nanti ujungnya tetap bergabung di dalam pemerintahan soal barter politik kursi menteri, dan dengan posisi isu ini meninggikan posisi tawar mereka, sehingga kemungkinan diajaknya besar, di saat yang sama daya tawarnya juga meninggi. Jadi, berkelindan antara isu dinamika hukum yang harus dibuktikan soal isu kecurangan yang kemudian masuk ke dalam hat angket, tapi berkelindan dengan dinamika politik yang dibidik, seperti saya katakan terhadap tiga hal tadi itu. Yang tidak bisa dihindari. Ada kelindan satu sama lain, antara isu politik dan juga sastaran ke arah hukum. Kita langsung ke Prof. Hamdan Zulfa. Kalau melihat komposisinya, Prof. Hamdan Zulfa, ini prediksi komposisinya yang mungkin saja antara 01 dan juga 03 bergabung, bisa 314. Sementara di 02, sekitar 261. Apakah ini akan terwujud? Atau hanya pepesan semata Prof. Hamdan Zulfa melihatnya? Iya, kalau kita lihat dari prosedur hak angket, itu pengajuannya hanya cukup 25 anggota. Yang lebih dari satu fraksi. Artinya dua atau tiga fraksi sudah bisa mengajukan dengan 25 anggota. Punggungnya kedua, untuk disetujui maju selanjutnya dalam perbincangan hak-hak angket, kemudian membentuk panitia angket, memang harus pestaan lebih dari setengah anggota DPR. Nah, kalau melihat komposisi ini, 01-03 itu bergabung, maka hal yang sangat mungkin terjadi, kalau partai-partai politik 01 dan 03 ini dalam koalisinya itu kompak untuk setuju dengan hak angket. Sebenarnya, bagi saya hak angket ini, presiden tidak, pemerintah juga tidak perlu takut. hadapi biasa saja karena ini ada perdebatan, ada isu di tengah masyarakat mengenai masalah-masalah berkaitan kebiakan presiden mengenai pemilu. Kalau memang tidak ada masalah, ya jawab saja, tidak ada masalah apa-apa. Jadi, daripada perbincangan di warung kopi, di kalangan rakyat, perdebatan di media, lebih baik dibawa. Ini ke lembaga politik ya, DPR. Ini juga dalam rangka perbaikan kualitas demokrasi kita di depan. Jadi, tidak selalu hak angket itu untuk menjatuhkan presiden, tidak selalu itu. Tapi dalam rangka perbaikan kehidupan bangsa di depan, ini saya kira penting. Jadi, tidak perlu juga takut, tidak perlu juga khawatir. Ya, biasa saja. Apalagi, ini arena sebenarnya pertanggung jawaban presidennya sangat bagus. Bahwa presiden telah melakukan sesuatu yang sangat bagus dalam pelaksanaan pemilu ini. Memulai jawaban-jawaban dalam hak angket. Jadi, ini hal yang biasa. Hak angket kan sudah sering sekali. Dua hak angket dulu. Apa, hak angket waktu jaman PSB, Senturi, dan seterusnya. Jadi, tidak juga terbatas dengan waktu harus 8 bulan. Karena, hak angket tidak harus menuju kepada penjatuhan presiden, kan? Tapi, untuk menilai, untuk memberikan nilai, penilaian terhadap kebijakan-kebijakan presiden untuk perbaikan kehidupan bangsa pada masa yang akan datang. Jadi, kita hadipin saja, kalau memang ini jadi hak angket, biar diskusi rakyat itu naik ke lembaga politik, karena mereka semua adalah representasi rakyat. Jadi, gitu. Prof. Hamdan, kalau kita lihat ini total rekomendasi dari Bawaslu kepada KPU untuk melakukan rekomendasi pemungutan suara ulang. Ada 1.496 TPS. Nah, ini jumlahnya kan tidak begitu besar ya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan jumlah Rp10.000 TPS yang ada di tanah air ini, apakah ini berpengaruh signifikan? Ada korelasi signifikannya? Atau bagaimana Prof melihatnya? Kalau itu masalah, kalau ini masalah lain ya, ini kan masalah nanti para paslon itu ke MK mengenai masalah ini. Jadi, itu persoalan lain. Ini pemilu kan belum selesai sekarang ini. masih dalam proses penghitungan, penghitungan dan penetapan suara. Dan masing-masing paslon ini sedang mengumpulkan sedemikian bukti-bukti apakah memang pada akhirnya harus mengajukan ke MK atau tidak. Kan itu? Dan tidak terlalu dini untuk menentukan sekarang ya. Nanti setelah penetapan resmi itu, baru paslon itu akan memastikan maju ke MK atau tidak. Nah, ini apa yang digambarnya persoalan-persoalan yang akan maju ke MK sebagai satu proses akhir yang dimungkinkan oleh korestitusi untuk menyelesaikan masalah pemilu. Dan dalam hitungan paslon, itu belum tentu hanya dengan laporan bawah selu itu. Akan bisa jauh lebih banyak dari laporan bawah selu itu masalah pelanggaran-pelanggaran yang ada. Tapi sekali lagi, itu masalah yang berkaitan... Baik, Prof. Hamdan. Permasalahan lahir dan proses pengelesaian. Tapi masalah mempertanyakan kebijakan Presiden mengenai kebijakan dalam pemilu itu persoalan lain yang bisa dilakukan menihak-aget gitu. Baik, Prof. Jadi kita harus dibedakan dua ya. Jadi, mekanisme politik ini bukan untuk mengelesaikan masalah sekitar. Tidak, bukan. Tapi fungsinya memang dalam rangka perbaikan kehidupan bangsa ke depan. Ini saya kira penting sekali. Bagus sekali. Agar pemilu kita tidak dicuruhi terus gitu. Presiden kalau memang sudah melakukan langkah-langkah yang bagus itu kebijakannya, nah itu nanti ini bicarakan di sana. Kan bagus tuh. Ini dialuah yang sangat bagus. Kita angkat para lembaga-lembaga politik gitu. Saya kira gitu. Baik, kita langsung ke Bang Margarito. Ini persoalan lain kalau soal angket. Tapi di tengah rekapitulasi ini ada pemengutan suara ulang, susulan, dan juga lanjutan. Apakah akan berpengaruh dengan konsilasi yang terjadi, Bang Margarito? Agak sulit ya saya memperkirakan itu kan. Itu ya. Soal proses apa, tadi rekomendasi Bapak Asnu untuk coba sebulan dan segala macam. Apanya itu yang memiliki kaitan dengan angket ini? Saya kira tidak. Tapi begini, dalam soal angket tadi ya sama Bang Hamdan. Assalamualaikum Bang. Dimana letak Presiden memiliki tanggung jawab dalam pemilu? Saya rasa ini mesti dibikin clear. Atau percayaannya begini, pada bagian mana Presiden memikul tanggung jawab penyelenggaraan dalam pemilu itu? Presiden bukan penyelenggara pemilu. Menurut konstitusi, yang menyelenggarakan pemilu adalah APU. Bahwa Presiden menyediakan uang? Iya. Memastikan aparatur negara dan bla 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 untuk membantu bla bla iya. Tapi dia bukan penyelenggara pemilu. Jadi bagian mana dari wewenang Presiden dalam kedudukannya sebagai Presiden dalam kerangka pemilu ini yang mau dicek, yang mau diceridiki? Saya rasa itu mesti dibikin clear. Itu yang mesti dibikin clear. Karena kita tahu, Bang Hamdan tahu, Presiden bukan penyelenggara pemilu. Yang penyelenggara pemilu adalah KPU. Clear it setelah konstitusi. Tapi kita tahu Presiden bahwa KPU tidak menyediakan uang, tidak mencari uang. Yang mencari uang menyediakan uang, menciptakan lingkungan di luar kepemiluan itu adalah Presiden. Itukah yang mau dicek atau bagian lain yang dicek? Menurut saya, ini krusial secara konstitusi. Dan ini mesti dibikin clear. Saya setuju lah bahwa ekspektasi non-konstitusi ke depan, oke yang tadi Bang Hamdan bilang, oke-oke aja gitu ya. Tapi secara konstitusi, ini mesti dibikin clear. Apa yang dimiliki oleh Presiden yang berkenaan dengan pemilu ini yang mau dicek melalui angket. Terus yang kedua, saya rasa ujung, ini walaupun tadi Anda sudah bilang jangan sampai jadi pepestan kosong, blablabla gitu ya. Tapi saya begini, kalau angket ini kita andaikan saja dia bekerja, berjalan gitu, berakhir dengan komposisi yang tadi itu 3, 14, dan 2, 16. Jadi kita ambil aja begitu ya, 2, pasti kalah begitu ya. 3, 14 menang begitu. Pasti berakhir dengan menemukan sesuatu kan. Lalu, sesuatu itu mau diapain? Apakah sekedar mengatakan untuk point of change pemilu kita di masa-masa datang? Saya rasa tidak. Dapat, mungkin bisa dispekulasikan bahwa temuannya nanti menjadi poin untuk memukul Presiden. Apa itu? Saya rasa mereka akan berakhir dan mengatakan bahwa kan Presiden abai ini, 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 dan abai ini, 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 ini itu dikualifikasikan menjadi perbuatan tercelah dan itu menjadi artikel impeachment untuk Presiden. Ujungnya ini. Sebab kalau tidak ngapain, tapi di atas itu kita mesti bikin... Nah, secara konstitusi apakah ujung yang Bang Margarito duga itu menjadi sebuah ujungnya, itu yang diharapkan untuk mereka kalau lah nanti ini jadi hal angkat, itu secara konstitusi itu memungkinkan untuk menuju ke ujung itu. Lohnya nanti dulu Bang, kita iklan dulu Bang, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.